Selanjutnya nih Pak Ustadz, gimana caranya mengingatkan teman kita yang tadinya rajin ngaji, rajin sholat, tapi sekarang tidak lagi? Alasan kenapa tidak rajin, tidak menjadi manusia yang rajin. Ada penyebabnya. Nah temukan penyebabnya. Jadi kalau anak saya mulai berhenti nih ngaji, baca Quran, penyebabnya karena sibuk ngoprek motor misalnya. Saya temenin dia ngoprek motor, saya barengin dia ngoprek motor, kalau perlu saya komporin dia ngoprek motor. Kang, ya motor pakai jang-jang gerakang, mes jiga manuk, kumahawai caranya. Jadi anak juga ikut bahagia. Ya udah, ngaji dulu yuk. Seperti itu. Oh ternyata dia sekarang sedang hobi nge-mall. Nah, nge-mall deh. Kemal. Nge-mall. Garkah-garkah layangan, ajakan sama kita. Kamu sering ke-mall sekarang, ikutlah, hayu-hayu. Pas lagi duduk gitu, kita buka Quran. Kamu gak kangen sama Quran? Kangen sih, hanya gak sempet. Barang yuk, saya tuh. Enak menurutnya. Ula di degung-degung. Ariman dengan ulin wewungku. Ya, Quran teh wajib. Kau mau munker nge-mall maut. Haduh, mas. Jangan di degung-degung. Kalau ada yang salah, mending disalahkan, mending di benerkan. Perbaiki orang yang salah, jangan disalahin. Jangan disalahin sepakat. Suami salah, benerkan. Ya, salah selingkuh gitu. Tuh. Ya, kia, ya, caranya selingkuh gitu. Amek. Ih, kan dinyawai. Bukan, itu dah ibu-ibu. Pak, mubazir gak, Pak? Mereka ngaji dari sejak tanggal 1 Ramadan. Ngaji. Mubazir. Sementara dalam hati mereka masih ada Tuhan yang lain. Cinta. Nyeri. Agam diman nyeri. Kemarin di pengajian, panggil, jeng, maru. Marukannya enak gitu. Nyeri. Alah. Kalau saya jadi wanita, ada kekasihnya suami saya, saya samperin, gak? Nyeri. 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 Jebret. Baik-baik. Nyeri. Sering main ya sama suami saya? Iya, maaf teh. Jalan yuk. Kita makan. Jalan. Ajak jalan. Nyeri. Aduh, aku mau panteh, supaya saya akan meresap. Sok. Enggak nu iya, nyeri. Mecocok deh, akan meresap warna-warna kita. Teteh. Udah. Sapa tunan, neng. Nurada high heel. Meh, dia udah ganjing, hese. Dangdanan. Dangdanan. Sampai nanti si neng maluan sama kita. Iya kan? Ujungnya dia. Dan ajak main dari pagi sampai sore tiap hari. Jadi dia gak ketemu-ketemu sama si Akang. Betul? Itu trik, bu. Ketika suami nikah lagi, bu jangan marah. Udah ketika ada di bagian ibu, abisin. Beres, man. Eh. Tepercaya. Tepercaya. Hampul. Gaya preman.